Intro Terima kasih pemirsa Anda kembali menyaksikan Jakarta, Jakarta Pemirsa Menteri Tenaga Kerja meninjau pelaksanaan penyaluran bantuan sosial upah di kantor pos dan giro rawa mangun Pemerintah memberikan bantuan sosial upah sebesar 600 ribu rupiah kepada setiap penerima manfaat Menteri Tenaga Kerjaan Ida Fauziah meninjau pelaksanaan penyaluran bantuan sosial upah di kantor pos dan giro rawa mangun Pulau Gadung, Jakarta Timur Peninjauan dilakukan untuk memastikan kelancaran distribusi bantuan sosial upah kepada penerimaan manfaat Salah seorang petugas prasarana dan sarana umum yang menerima manfaat mengaku terbantu dengan adanya BSU ini Terlebih setelah adanya kenaikan harga bahan bakar minyak Saya bersyukur saya dapat BSU, prosesnya juga cepat, tidak ribet Berapa bang? 600 Sebelumnya sudah pernah mendapat belum? Belum Belum pernah ya? Dari baru pertama ini? Iya Ini sangat membantri ya bang? Iya sangat Sampai tahap ketujuh ini kita sudah menyalurkan kepada 10.321.436 orang Kalau prosentasenya 80,30 persen Untuk penyaluran yang 3,6 juta yang melalui PT POS itu Alhamdulillah sampai hari ini tersalurkan kepada 34 persen Jadi sudah 1,2 juta Penerimaan manfaat BSU yang terdaftar bisa dapat langsung ke kantor pos terdekat dengan menunjukkan KTP Setelah proses singkat, penerimaan manfaat akan menerima bantuan sosial upah sebesar 600 ribu rupiah Arista Darmawan, LSinta TV, Jakarta Kita beralih ke informasi lain Pemirsa guna menanggulangi banjir akibat luapan air kali Ciliwung di kawasan Kampung Pulau Dan bidara Cina, suku dinasumber daya air Pemkot Jakarta Timur Menerima pengadaan 2 unit pompa berkapasitas 500 liter per detik Suku dinasumber daya air Pemkot Jakarta Timur Menerima pengadaan 2 unit pompa mobil berkapasitas 500 liter per detik Penyerahan dilakukan pada Rabu siang di Waduk Ria Ryuglogadung, Jakarta Timur Suku dinasumber daya air Pemkot Jakarta Timur juga melakukan pemeriksaan Serta uji coba 2 unit pompa mobil yang diserah terimakan Selain mampu menyedot 500 liter air per detik Kedua pompa mobil ini juga mampu menyedot lumpur dengan presentase 40 lumpur banding 60 air Sehingga dirasa cocok dengan kondisi banjir dan genangan di ibu kota Harap bahwa apa yang ada di spek itu memang sudah sesuai Dan hasilnya juga tadi kita sudah saksikan secara visual ya hasilnya bagus Dan speknya ini keunggulan yang ebara ini jadi dia itu terhadap lumpur itu dia lebih bandel Jadi 60-40, jadi kalau misalnya 40 lumpur itu dia masih aman Ini adalah 2 x 500 liter per detik dengan total head itu 7 meter Ini bisa nyedot lumpur juga ya? Ya tadi sesuai impo tadi sama betul Jadi komposisinya 60 air 40 lumpur sih aman Dan tadi kita tes aman Dan untuk total operasi ya secara mekanikal biasanya pompa itu dioperasikan dengan nissel ya Itu 8 jam Rencananya kedua pompa mobil ini akan digunakan untuk menangani banjir di kawasan kampung pulau dan bidara Cina Yang kerap tergenang akibat luapan air kalit cilibung Pemirsa aksi pencurian sebuah sepeda motor di parkiran rumah kos di kembangan Jakarta Barat Terekam kamera pengawas Dalam waktu singkat pelaku berhasil membawa kabur sepeda motor korban yang sudah dilengkapi kunci pengaman Dalam rekaman kamera pengawas atau CCTV Terlihat aksi kawanan pencuri di sebuah rumah kos di Jalan Menara 4 Meruya Selatan Kembangan Kota Jakarta Barat Dengan berbencengan sepeda motor Kawanan ini langsung masuk ke garasi parkiran rumah kos Satu pelaku menunggu di atas sepeda motor di depan gerbang Sementara rekannya berusaha mencuri motor korban dengan cara merusak kunci kontak Dan kunci ganda yang tersembunyi di balik bodi motor Dalam melakukan aksinya pelaku hanya butuh waktu kurang dari 1 menit Korban sudah melaporkan kejadian pencurian ini ke Mapolsek Metro Kembangan Jakarta Barat Dengan membawa barang bukti rekaman kamera pengawas Fadli Alwaris, El Sinta TV, Jakarta Pemirsa usai jeda Jakarta, Jakarta akan hadir kembali dengan ragam informasi menarik lainnya Tetaplah bersama kami Terima kasih 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 Terima kasih